Warga desa Sidomakmur, Kecamatan Kikim Barat mengungkap kasus dugaan ijazah palsu oleh AHA, Oknum Kades mereka sendiri. Yakni dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, warga kemudian melaporkan temuan mereka ke pihak kepolisian. Kasus dugaan ijazah palsu di Kabupaten Lahat kembali terjadi. Kali ini warga desa Sidomakmur, Kecamatan Kikim Barat melaporkan AHA, Kades mereka sendiri ke pihak berwajib karena warga meyakini ijazah yang dimiliki Kades palsu dan digunakan saat pil Kades 2029. Secara kasat mata, warga menunjukkan ijazah sang Kades dengan ijazah pembanding yang mereka cari sendiri sebagai bukti. Di ijazah sang Kades tak terdapat cap jari, selain itu tanggal kelulusan juga berbeda. Menurut warga, satu mustahil sekolah mengeluarkan ijazah dengan tanggal berbeda dalam satu tahun yang sama. Warga juga pernah lakukan pembuktian ke lokasi diterbitkannya ijazah paket C itu, dan tak ditemukan nama terlapor dalam daftar peserta ujian paket C di PKBM Bukit Sulap Lubuk Linggau pada tahun 2017. Kejangkaian lainnya juga terlihat pada bentuk redaksional fisik ijazah. Ijazah pembanding ditulis dengan huruf kapital, sementara ijazah terlapor ditulis dengan huruf sambung. Itu menurut mata telanjang saya, sangat yakin sekali karena di sana tidak ada capiga jari, dan juga dari hasil penyelitian dari mata telanjang, beberapa item yang tidak terpenuhi di sana. Harapan kami masyarakat Desa Sido Makmur yang jelas ingin segera dilakukan tindak lanjut penindakan terhadap pemalsuan ijazah tersebut. Kanit Pidum Polres Lahat Ipda Budi Agus menjelaskan kasus ini baru masuk tahap pemeriksaan awal. Dari Lahat Balaputra, INews melaporkan.